setelah berjalan ratusan kaki Linlong menemukan ada lorong di kedua sisinya apakah kedua lorong ini mengarah keluar, Linlong mau tidak mau bertanya, tidak, Guomang menggelengkan kepalanya, kalau begitu, bukankah mereka akan tetap mengejar ketinggalan, Linlong mengerutkan kening saat itu, Guomang berkata, bagaimana aku harus memanggilmu saudaraku nama keluarga saya Lin, dan nama saya Long kata Linlong jadi itu saudara Lin, Guomang mengangguk lalu berkata, terima kasih atas bantuanmu barusan, saudara Lin Guomang tahu jika bukan karena bantuan Linlong dia bahkan tidak akan bisa sampai di sini apa yang kamu katakan sekte master Guo, Linlong tersenyum, saat dia berbicara Guomang tiba-tiba mengeluarkan manual rahasia dan menyerahkannya kepada Linlong saudara Lin, ini adalah teknik landasan sekte harimau surgawi kita teknik harimau surgawi sekte master Guo, apa yang kamu lakukan? Linlong bingung Mo Sengfang datang untuk mengambil buku panduan rahasia ini agar buku ini tidak jatuh ke tangan orang tua itu kuharap saudara Lin bisa membantuku menjaganya tetap aman, kata Guomang master sekte Guo, mengapa kamu terdengar seperti sedang mengatur kematianmu? Linlong mau tidak mau bertanya saudara Lin, lihat saja segel rune di lenganku dan kamu akan tahu saat dia berbicara Guomang mengangkat lengan bajunya dan Linlong segera melihat segel rune di lengannya segel rune berwarna hitam seolah-olah ada semacam aura hitam yang mengalir di dalamnya ini kutukan darah hitam Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kutukan darah hitam adalah kutukan yang sangat jahat dari keluargamu setelah menyerang tubuh jika tidak dikeluarkan setelah jangka waktu tertentu darah perlahan akan berubah menjadi hitam dan akhirnya mengeras pada saat itu orang yang terkena kutukan darah hitam pasti akan mati kutukan semacam ini hanya bisa dihilangkan oleh mereka yang mengembangkan kutukan darah hitam tapi bagaimana Mo Sengfang bisa membantu Guomang menghapusnya sekarang jadi Guomang pasti akan mati benar, itu adalah kutukan darah hitam Mo Sengfang dengan santai mengaktifkannya ketika dia ingin berurusan dengan mutadi Guomang tersenyum pahit saat dia berbicara Guomang menyerahkan buku rahasia di tangannya ke depan dan berkata apakah teknik harimau surgawi dari sekte harimau surgawi kita dapat diturunkan tergantung pada anda saudara Lin baik-baik saja maka Linlong menganggup dan mengambil manual rahasianya setelah melihatnya Linlong bertanya lagi mengapa Mo Sengfang tertarik dengan teknik kultivasi anda setelah meliriknya dia menyadari bahwa manual tersebut menunjukkan bahwa itu hanyalah metode budidaya tingkat kuning atas itu hanya teknik budidaya tingkat kuning namun Mo Sengfang sangat tertarik padanya Linlong tentu saja bingung saya juga tidak tahu mungkin ini ada hubungannya dengan metode kultivasi paru kedua kata Guomang babak kedua Linlong bertanya dengan bingung bagian terakhir tidak dianggap sebagai teknik skitiger tapi beberapa rune dan mantra kata Guomang apakah begitu? saat dia berbicara Linlong segera membalik ke belakang sekilas, dia menemukan bahwa itu memang beberapa rune dan mantra dong 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 saat ini, sebuah suara datang dari belakang sepertinya mereka datang belum lama ini ekspresi Guomang berubah kemudian, dia mengertakan gigi seolah dia sudah mengambil keputusan saudara Lin, kamu ke kiri dan aku akan ke kanan saat mereka datang aku akan membunyikan mereka untuk mengejar ke kanan lalu, kamu dapat mengambil kesempatan untuk melarikan diri oke, Linlong mengangguk saat ini, tidak ada jalan lain meskipun Linlong bisa melepaskan rune Wutman ia tidak bisa menghadapi blood shadow bat selawan saat dia berbicara Linlong melangkah ke kiri setelah berpikir sejenak dia tidak berhenti di tengah jalan sebaliknya, dia berjalan masuk secepat yang dia bisa segera, dia mencapai akhir lorong dia menemukan bahwa itu adalah rumah batu ada meja batu di rumah batu dan selain itu, ada beberapa rune sederhana yang tergambar di dinding batu menurut Guomang tidak ada jalan keluar di sini mungkin pintu keluarnya tersembunyi di sini tapi Guomang belum menemukannya dengan pemikiran itu, Linlong segera melihat sekeliling dinding batu sebagai mantan Kaisar Wu dia tidak ingin orang lain mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkannya setelah mencari beberapa saat dia tidak menemukan apapun namun, setelah melihat tanda sederhana di sekitarnya matanya tiba-tiba berbinar karena dia menyadari bahwa itu sangat mirip dengan lingkaran sihir Risei Skala Kecil yang pernah dia temui sebelumnya mungkin, jika dia mengaktifkannya sesuai dengan lingkaran sihir Risei itu dia mungkin bisa membuka sebuah bagian dengan pemikiran itu, Linlong segera mulai mengutak atiknya segera, dia menggambar beberapa rune di tanah rumah batu dan rune ini menghubungkan rune sederhana di sekitarnya segera setelah itu, Linlong mulai bernyanyi setelah beberapa lama, dia tiba-tiba membanting telapak tangannya ke tanah setelah tamparan seperti itu dinding batu yang awalnya sunyi tiba-tiba muncul dengan tanda situasi ini langsung membuat wajah Linlong berseri-seri artinya, rune di dinding batu bukan hanya untuk hiasan jumlah rune bertambah dan pada akhirnya, hanya suara retakan yang terdengar dinding batu di depan Linlong tiba-tiba terbelah setelah membelah sekitar setengah kaki Linlong segera mengambil beberapa langkah ke depan ketika dia melihat celah itu, Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan sedikitpun senyuman di wajahnya ini karena terlihat jelas ada tangga yang menjulur ke bawah tangganya tidak lebar atau tinggi dan hanya bisa menampung satu orang ini harusnya bisa mengarah keluar aku akan pergi dan memanggil Guomang dengan pemikiran itu, Linlong segera berlari kembali ketika dia sampai di pertigaan Linlong menemukan bahwa Guomang masih di sana saat ini, suara dari arah datangnya mereka jelas lebih keras saudara Lin, kenapa kamu keluar? melihat Linlong keluar, Guomang terkejut dia buru-buru berkata, cepat kembali, mereka masuk saya menemukan jalan di depan yang seharusnya mengarah keluar, kata Linlong mendengar kata-kata Linlong, sedikit kegembiraan muncul di wajah Guomang namun, dia langsung menggelengkan kepalanya saudara Lin, toh aku tidak akan bisa hidup lebih baik aku tinggal di sini dan memancing mereka pergi dengan begitu, kamu akan punya cukup waktu Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening pemimpin sekte Guomang, hal yang paling aku benci adalah karena bantuan orang lain jadi, aku harap kamu mau mengikutiku tidak, karena aku tidak akan bisa hidup lebih baik aku mati di sini bersama saudara-saudaraku siapa sangka Guomang akan tetap mengatakan ini pada saat itulah mereka mendengar suara keras pintu rahasia yang mereka lewati jelas telah didobrak Linlong tahu akan terlambat jika Guomang tidak pergi sekarang dia segera berjalan mendekat dan meraih Guomang lalu menyeretnya ke lorong kiri Guomang tidak menyangka Linlong akan melakukan ini sebelum dia sempat bereaksi, dia sudah ditarik jauh baiklah, kakak Lin, aku akan mendengarkanmu kata Guomang buru-buru mendengar ini, Linlong akhirnya melepaskannya setelah itu, Guomang tidak membuang kata-kata lagi sebaliknya, dia mengikuti Linlong dan berlari menuju lorong tak lama kemudian, mereka sampai di rumah batu itu masuklah dulu, kata Linlong baiklah, Guomang menganggup dan langsung memasuki celah itu Linlong mengikuti di belakangnya setelah menaiki tangga yang panjang mereka berdua akhirnya melihat cahaya di luar mereka berjalan sedikit lebih jauh dan sampai di tempat di mana cahaya bersinar ketika mereka melihat keluar mereka melihat hutan pegunungan di luar setelah memastikan bahwa tidak ada orang di luar Linlong segera berkata, ayo keluar Guomang segera keluar Linlong juga mengikuti setelah keluar, dia menemukan bahwa mereka sudah setengah jalan mendaki gunung lingkungan sekitarnya dipenuhi bebatuan bergerigi dengan berbagai bentuk dan ukuran jelas sekali bahwa ini adalah gunung dari sebelumnya pemimpin sekte Guo, ikuti aku kata Linlong sambil memimpin jalan kali ini, Guomang jelas tidak bertekad untuk bertahan hidup seperti sebelumnya sebaliknya, ia memiliki keinginan untuk hidup setelah mengikuti Linlong beberapa saat Guomang tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru saudara Lin, kekuatan batinmu nampaknya sangat kuat dia mengatakan ini karena Linlong mampu menghindari binatang buas di sekitarnya dan bahkan orang-orang di hutan pegunungan di sepanjang jalan tidak apa-apa, kata Linlong sambil tersenyum tipis setelah berjalan beberapa saat Guomang tiba-tiba mengeluarkan suara ayah dan langsung jatuh ke tanah apa yang salah? Linlong menoleh dan bertanya dengan cemberut dia menemukan bahwa ekspresi Guomang sangat jelek keringat dingin terus-menerus membasahi wajah Guomang kutukan darah hitam tampaknya sedang terjadi aku merasa bernapas sangat sulit kata Guomang dengan susah payah saat dia berbicara dia menyingsingkan lengan bajunya ketika Linlong menoleh dia menemukan seluruh lengan Guomang telah berubah menjadi hitam ki hitam pada kutukan itu terus bergulir tanpa diragukan lagi kutukan darah hitam pasti sedang terjadi Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ini bukanlah cara yang tepat berdasarkan sejauh mana efek kutukan darah hitam Guomang mungkin akan mati sebelum dia bisa membawanya keluar dari pegunungan Elder Su, mengapa saya sudah lama tidak bertemu siapapun dari sekte Harimau Langit saya khawatir mereka telah dibunuh atau ditangkap oleh kita sebuah suara tiba-tiba datang dari dekat jelas sekali bahwa suara itu berasal dari keluarga Mo dan salah satu dari mereka bahkan adalah tetua dari keluarga Mo lebih baik membawa Guomang kemari mungkin Penatua Su bisa menyelamatkan nyawanya meskipun pihak lain berasal dari keluarga Mo itu bukanlah Mo Sengfang oleh karena itu, Guomang memiliki peluang untuk bertahan hidup dari situasi sebelumnya, Lin Long tahu bahwa Mo Sengfang mungkin menginginkan panduan rahasia itu kalau tidak, dia tidak akan membunuh anggota keluargamu setelah mengambil keputusan ini, Lin Long segera membawa Guomang kemari segera, dia membawa Guomang ke dekat sekelompok orang Lin Long memandang Guomang dan berkata sekte Master Guo, orang-orang di depan berasal dari keluargamu namun, hanya ini yang bisa saya lakukan untuk menyelamatkan hidup Anda saya harap Anda diberkati oleh surga saat ini, Guomang tidak bisa lagi mengeluarkan suara, Lin Long hanya bisa mendengar suara tenggorokannya bergerak saat dia berbicara, Lin Long mengeluarkan suara suara seperti ini langsung menarik perhatian beberapa orang di depan dan mereka langsung berlari mendekat ketika dia melihat mereka mendekat, Lin Long segera mundur sosoknya dengan cepat menghilang ke dalam hutan lebat di belakangnya 1612 segera, orang-orang dari keluarga Mo melihat Guomang saat mereka melihat Guomang, mereka segera bergegas ke sisinya kalian semua, lihat sekeliling dan lihat apakah ada orang lain di sekitar salah satu tetua memerintahkan, dia jelas adalah Penatua Su ya, beberapa anggota klan Mo yang mengikutinya buru-buru mencari di sekitar segera, mereka kembali ke sisi Penatua Su Elder Su, kami tidak menemukan siapapun, kata beberapa orang Lin Long tentu saja tidak pergi jauh sebaliknya, dia bersembunyi di bawah pohon tak jauh dari situ namun, orang-orang dari keluarga Mo tidak menyadari kehadirannya ya, Penatua Su mengangguk Elder Su, apakah orang ini dari sekte Harimau Surgawi? salah satu dari mereka bertanya tidak, Penatua Su menggelengkan kepalanya orang ini adalah master sekte dari sekte Harimau Surgawi, Guomang dia pernah melihat Guomang sebelumnya jadi setelah mengamati dengan cermat, dia memastikan bahwa orang tersebut adalah Guomang apa, dia Guomang, orang-orang di sekitarnya terkejut itu benar, Penatua Su mengangguk kalau begitu, bukankah kita beruntung? melihat betapa yakinnya Penatua Su, beberapa orang secara alami sangat gembira bagaimanapun, imbalan untuk menangkap Guomang tidaklah kecil Elder Su, haruskah kita memenggal kepala Guomang dan membawanya kembali? seseorang bertanya tidak, tangkap dia hidup-hidup Penatua Su menggelengkan kepalanya sebagai seorang tetua, dia secara alami tahu bahwa menangkap seseorang hidup-hidup lebih berharga daripada membunuh mereka tapi sepertinya dia tidak berada dalam situasi yang baik, kata seseorang dia memang berada dalam situasi yang buruk karena dia terkena kutukan darah hitam kata Penatua Su apa? kutukan darah hitam? beberapa orang langsung terkejut meskipun mereka berasal dari keluarga Mo, mereka hanya mendengar tentang kutukan darah hitam dan belum pernah melihatnya sebelumnya salah satu dari mereka segera menyingsingkan lengan baju Guomang dan melihat bahwa dia memang terkena kutukan darah hitam mungkinkah dia dikejar oleh seorang tetua dan terkena kutukan darah hitam? mungkinkah sebelum kutukan darah hitam benar-benar membunuhnya, dia melarikan diri ke sini dan bertemu dengan kita? seseorang berkata seharusnya begitu Penatua Su mengangguk lalu, yang lebih tua yang mana? di permukaan, hanya ada dua tetua di klan Mo yang bisa menggunakan tanda kutukan darah hitam namun, kedua tetua ini tidak datang ke pegunungan kali ini oleh karena itu, hanya salah satu tetua yang mengaktifkannya tanda kutukan darah hitam tentu saja, ini hanya dugaan bisa juga seorang murid berbakat yang berhasil mengembangkan tanda kutukan darah hitam, kata Penatua Su apakah begitu? orang-orang di sampingnya tidak bisa tidak saling memandang Elder Su, dari kelihatannya, kutukan darah hitam telah aktif bahkan jika kita ingin mengeluarkannya, tidak ada yang bisa kita lakukan, kata orang lain jangan khawatir, meskipun aku tidak tahu cara menggunakan kutukan darah hitam, aku masih punya cara untuk menunda efek kutukan darah hitam Penatua Su tersenyum saat dia berbicara, dia mengeluarkan pil dan memberikannya kepada Guomang setelah itu, ada beberapa orang di sampingnya yang membantu Guomang berdiri dia meletakkan telapak tangannya di punggung Guomang dan mengedarkan energinya untuk membantu Guomang mengeluarkan racunnya hanya dalam waktu singkat, wajah pucat Guomang berubah menjadi merah padam pada saat ini, Penatua Su menarik kembali telapak tangannya dan berkata baiklah, efek tanda kutukan darah hitam di tubuhnya telah tertunda ayo bawa dia keluar sekarang ini hanya tertunda, bahkan jika kita membawanya keluar, dia mungkin masih mati, kata seseorang sepertinya mengasihani Guomang mengapa kamu begitu peduli, ayo kita bawa Guomang keluar dan dapatkan pahala, kata orang lain Penatua Su tidak menyalahkan mereka sebaliknya, dia menjawab, kami akan membawanya kembali ke klanmu selama kepala klan menganggap dia berharga dan memperlakukannya alih-alih membunuhnya tanda kutukan darah hitam di tubuhnya akan hilang seluruhnya pada titik ini, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan baiklah, Zhang Luming, kamu bertugas menggendongnya kami akan pergi sekarang ya, pemuda bernama Zhang Luming buru-buru menggendong Guomang di punggungnya dan beberapa dari mereka segera pergi Penatua Su sebenarnya mampu menunda efek tanda kutukan darah hitam Guomang sungguh beruntung, pikir Linlong dengan pemikiran ini, dia segera berjalan keluar dari sisi lain dia tidak menginginkan hasil apapun dalam uji coba ini karena dia tidak peduli dengan imbalannya sama sekali tidak lama kemudian, Linlong tiba di luar saat ini, banyak anggota klanmu juga telah keluar setelah keluar, Linlong tidak melihat siapapun dari kelompoknya jelas sekali, mereka masih di dalam tidak lama setelah dia keluar, Penatua Sudan yang lainnya juga keluar bersama Guomang melihat Penatua Sudan yang lainnya telah menangkap Guomang para tetua di luar segera mengirimkan sinyal untuk memberitahu orang-orang di dalam bahwa Guomang telah ditangkap setelah itu, anggota Moklan di dalam keluar satu demi satu tidak lama kemudian, Linlong melihat Mo Sengfang dan yang lainnya ekspresi Mo Sengfang sangat muram ketika dia keluar namun, itu hanya sesaat ekspresinya dengan cepat kembali normal bagaimana mungkin Linlong tidak melihat bahwa dia menyembunyikan kemarahan di dalam hatinya setelah keluar, dia pergi ke tempat Guomang lalu keluar selama proses ini, dia bahkan tidak menyebutkan manual rahasia Guomang situasi ini semakin menegaskan dugaan Linlong sebelumnya setelah beberapa saat, Linlong melihat orang-orang yang satu kelompok dengannya keluar orang-orang ini juga melihat Linlong dan segera berjalan ke arahnya setelah datang, seseorang bertanya Linli, kemana orang yang kamu ikuti? kemana mereka pergi? saya tidak tahu kami bertemu dengan binatang buas yang kuat dan terpisah setelah itu, saya sendirian saya tidak tahu apa yang terjadi pada mereka kata Linlong bagaimanapun, orang-orang itu sudah mati jadi dia tidak khawatir sama sekali apakah begitu? hanya sedikit orang yang skeptis setengah jam kemudian melihat tidak ada orang lain yang keluar beberapa tetua segera menghitung jumlah orang setelah itu, mereka baru menyadari ada 20 orang yang hilang dengan begitu banyak orang yang keluar untuk uji coba kehilangan lebih dari 10 orang adalah hal yang wajar oleh karena itu setelah meninggalkan lebih dari 10 orang di sini untuk mencari dan menunggu sisanya langsung kembali ke klanmu tentu saja bukan hanya Guomang yang ditangkap beberapa orang dari Sekte Harimau Langit juga ditangkap setelah berjalan beberapa saat Linlong menyadari bahwa seseorang sepertinya sedang menatapnya dari belakang dia menoleh dan melihat bahwa itu adalah Dusiu kapan Dusiu datang ke grup? Linlong sedikit bingung karena dia tidak melihat Dusiu ketika kelompok itu berkumpul meski hanya menoleh Linlong dengan jelas melihat ekspresi bingung dan terkejut di wajah Dusiu Linlong menduga mereka pasti bertanya-tanya mengapa mereka berenam menghilang dan apakah hilangnya mereka ada hubungannya dengan dia Linlong berpikir dalam hati aku benar-benar tidak suka ditatap seperti ini haruskah aku mengambil kesempatan ini untuk menyingkirkannya setelah beberapa saat dia datang ke depan Siese melihat Linlong Siese bertanya Linli, ada apa? Tuan, saya punya teman di dekat kota yang saya ingin bertemu dengannya, kata Linlong apakah kamu yakin ingin pergi? di sini tidak aman Siese tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening jangan khawatir, guru tidak akan terjadi apa-apa, kata Linlong sambil tersenyum oke, silakan tapi hati-hati, kata Siese Siese tidak menyadari bahwa Dusiu juga ada di dalam grup kalau tidak, dia tidak akan berani membiarkan Linlong pergi terima kasih Tuan dengan itu, Linlong segera meninggalkan grup dan berjalan ke arah kota yang kota yang adalah kota kecil di dekatnya jadi Linlong tentu saja tidak akan pergi ke sana dia hanya ingin mencari kesempatan untuk berurusan dengan Dusiu apa yang sedang dilakukan anak ini? melihat Linlong meninggalkan grup, Dusiu tentu saja terkejut dia tidak mengikuti Linlong secara langsung tetapi mengamati dengan cermat dari belakang untuk beberapa saat setelah memastikan bahwa tidak ada yang mengikuti Linlong dia segera menemukan kesempatan untuk meninggalkan grup dan mengikuti Linlong dari dekat setelah memastikan bahwa Dusiu mengikutinya dan tidak ada orang lain Linlong tidak bisa menahan senyum dia tidak berhenti sebaliknya, dia berjalan cukup jauh untuk memastikan bahwa anggota keluarga Mo tidak akan mendengar suara perkelahian di belakang mereka melihat Linlong berhenti, Dusiu tentu saja terkejut namun, setelah memastikan bahwa tidak ada orang lain di sekitar Linlong dia segera menghela nafas lega melihat Linlong, Dusiu mencibir nak, kamu benar-benar berani kamu benar-benar berani pergi sendirian jika saya tidak pergi sendirian penatu adu, mengapa anda mengikuti saya Linlong tidak bisa menahan tawa cek cek, maksudmu kamu bisa menghadapiku sendirian Dusiu mengejek dia tidak berpikir bahwa Linlong bisa menghadapinya sendirian aku tidak sendirian lagi Linlong tertawa lagi kamu tidak sendiri Dusiu sedikit bingung pada saat inilah Linlong melepaskan Rune Wu dan Humanoid Rune Wu dan Humanoid, ku pikir itu sesuatu yang lain awalnya, Dusiu sedikit khawatir namun, setelah melihat Rune Wu dan Humanoid kekhawatiran di hatinya benar-benar hilang kau bukan tandingan Rune Wu dan Humanoid ini kata Linlong dengan tenang Rune Wu dan Humanoid milikmu ini paling banyak adalah prajurit level 4 kamu pikir dia bisa mengalahkanku Dusiu mencibir lagi begitu dia selesai berbicara dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan segera menyerang Rune Wu dan Humanoid dengan telapak tangannya dia sama sekali tidak menganggap serius Rune Wu dan Humanoid jadi dia bahkan tidak mengeluarkan Rune Swat miliknya melihat serangan telapak tangannya Rune Wu dan Humanoid segera membalasnya dengan pukulan begitu pukulannya keluar ekspresi Dusiu langsung berubah dia menyadari bahwa Rune Wu dan Humanoid memiliki kekuatan seorang prajurit level 5 namun, apa lagi yang bisa dia lakukan sekarang dia hanya bisa bertahan dan menghadapi pukulan Rune Wu dan Humanoid bang, pukulan itu mendarat di kayu Humanoid dengan bunyi gedebuk kemudian, Dusiu langsung terkena pukulan kuat Rune Wu dan Humanoid dan terpaksa mundur pada akhirnya, dia malah terjatuh Rune Wu dan Humanoidmu sebenarnya memiliki kekuatan prajurit level 5 di tahap puncak lalu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru 1613 sementara Dusiu masih terguncang Rune Wu dan Humanoid menyerang ke depan tinju besarnya sekali lagi menghantam Dusiu Dusiu hanya terluka ringan melihat Rune Wu dan Humanoid menyerbu ke arahnya dia buru-buru bangkit dari tanah mengeluarkan Rune Wu dan Humanoid di tangannya dan menebasnya pada saat ini, aura pedang yang dia keluarkan terbakar dengan api biru rupanya, dia telah mengaktifkan teknik pedang atribut api meski begitu, setelah aura pedang menghantamnya dia masih terpaksa mundur oleh Rune Wu dan Humanoid namun, kali ini dia tidak jatuh ke tanah sebelum dia bisa menenangkan diri beberapa serangga hitam tiba-tiba muncul di hadapannya pergi, saat berikutnya saat dia berteriak serangga hitam segera terbang menuju Lin Long rupanya, dia telah menggunakan jejak kutukan serangga bersayapnya melihat serangga hitam terbang ke arahnya Lin Long langsung menghancurkan tinjunya kali ini, dia menggunakan teknik budidaya atribut api serta tinju berkobar miliknya oleh karena itu, aura tinju yang dia keluarkan disertai dengan amukan api teknik budidaya atribut api dan teknik tinju atribut api dusiu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget saat dia berteriak kaget, aura tinju Lin Long langsung membuat serangga hitam itu terbang setelah jatuh ke tanah, api di tubuh mereka masih menyala dan hanya dalam beberapa saat, mereka langsung berubah menjadi abu jejak kutukan serangga bersayap dusiu jelas jauh lebih lemah dibandingkan milik tetua agung Mo Sengfang merasa ada yang tidak beres, dusiu berbalik dan lari namun, bagaimana Runic Wooden Humanoid, yang sudah ada di sampingnya, memberinya kesempatan itu langsung menghancurkan tinju bang, suara teredam lainnya terdengar pukulan ini langsung menghempaskan dusiu ke tanah dan melemparkannya ke depan sesaat kemudian, bahkan sebelum dia bisa berdiri Runic Wooden Humanoid sudah berada di sampingnya tak berdaya, dusiu hanya bisa bertarung dengan Runic Wooden Humanoid namun, bagaimana dia bisa menjadi tandingan Runic Wooden Humanoid setelah beberapa pukulan, dia langsung jatuh ke tanah dengan luka serius melihat Linlong, dusiu tidak mau menyerah nak, dari mana kamu mendapatkan Runic Wooden Humanoid ini bagaimana bisa begitu kuat, terlebih lagi bagaimana kamu tahu teknik budidaya atribut api dan teknik tinju Linlong tidak mau repot-repot menjawabnya dan langsung membatasi dirinya setelah pembatasan diaktifkan, dusiu berguling kesakitan setelah beberapa saat, dia dengan putus asa berkata saya menyerah, saya menyerah Tuan Mudalin, tolong lepaskan saya tidak mungkin bagiku untuk melepaskanmu Linlong tersenyum, namun, aku belum berencana membunuhmu dusiu tidak bisa menahan nafas lega ketika mendengar kata-kata Linlong tetapi kamu harus melakukan apa yang aku katakan, tambah Linlong tentu saja, dusiu tersenyum pahit dia sekarang menjadi ikan di talenan Linlong beraninya dia mengatakan tidak tulis surat kepada Dumeng dan minta dia membawa duhaoran ke kota yang siang kata Linlong dengan tenang apa yang sedang anda coba lakukan dusiu terkejut apa, tentu saja untuk memusnahkan keluarga Dumu Linlong berkata dengan suara dingin awalnya, dia ingin berurusan dengan du meng dan duhaoran nanti namun, setelah dikejar oleh kenam orang tersebut selama pelatihan dia memutuskan untuk memusnahkan mereka kalau tidak, dia tidak tahu kapan pihak lain akan datang lagi jika dia tidak berhati-hati, itu akan merepotkan basmi keluarga Duku ekspresi dusiu berubah saat mendengar kata-kata Linlong apa, kamu tidak setuju ekspresi Linlong tenggelam saya setuju dusiu berkata tanpa daya meskipun dia tahu tujuan Linlong dia tidak berani untuk tidak setuju bagaimanapun, dia tidak mau menyentuh batasan yang diberikan Linlong padanya sangat bagus jejak senyuman muncul di wajah Linlong kalau begitu, ayo kita tulis di sini kata Linlong setelah mendengar kata-kata Linlong dusiu segera mengeluarkan pena dan kertas beberapa saat kemudian, dia menulis surat tuan muda, bagaimana kami mengirimkan surat ini? dusiu bertanya ayo kita pergi ke kota yang siang dulu kalau waktunya tiba, kita bisa mencari seseorang untuk mengantarkannya kata Linlong setelah mengatakan itu, dia membawa dusiu menuju kota yang siang tidak lama kemudian, mereka tiba di kota yang siang meskipun kota yang siang adalah kota kecil mungkin ada anggota keluarga Mo di sana karena itu, Linlong tidak membiarkan dusiu mengungkapkan penampilan aslinya sebaliknya, dia menyuruhnya memakai topi bambu berbentuk kerucut besar yang menutupi sebagian besar wajahnya dia juga mengganti pakaiannya setelah itu, Linlong menemukan penginapan untuk ditinggali setelah itu, dia mencari seseorang untuk mengantarkan surat dusiu ke kediaman du di kota Mosi setelah setengah hari, surat itu dikirim ke Dumeng di du Residence saat dia membuka surat itu, Dumeng melihat kata-kata tertulis di dalamnya sepupu, Linli telah ditangkap olehku namun, aku tidak bisa pergi ke kota Mosi untuk saat ini selain itu, ada beberapa hal yang perlu aku instruksikan secara pribadi padamu dan Haoran oleh karena itu, aku harap itu kamu bisa membawa Haoran ke kota yang siang sesegera mungkin Dumeng tahu bahwa itu adalah tulisan tangan dusiu karena itu, dia tidak mencurigai apapun dan segera memanggil du Haoran ayah, ada apa? du Haoran bertanya paman dusiu menangkap Linli di kota yang siang, kata Dumeng sambil tersenyum benarkah? bagus sekali, du Haoran langsung sangat gembira selama jangka waktu ini, meskipun luka-lukanya telah sembuh setiap kali dia melihat kehilangan lengannya, dia akan sangat kesakitan hingga dia berharap dia mati sekarang dusiu telah menangkap pelakunya, bagaimana mungkin dia tidak bahagia namun, dia bilang dia ada urusan dan tidak bisa kembali dia ingin kita pergi ke kota yang siang dan membawa Linli kembali dia juga ingin mengajari kita secara pribadi tentang beberapa hal, lanjut Dumeng kalau begitu, ayo kita langsung ke kota yang siang aku tidak bisa menahannya lagi aku ingin menguliti Linli hidup-hidup dan mencabut urat-uratnya du Haoran mengepalkan tangannya dengan erat kalau begitu ayo pergi sekarang, Dumeng segera berkata segera, dia membawa du Haoran dan beberapa orang lainnya keluar dari kota Mosi dan menuju kota yang siang setelah lebih dari satu jam mereka tiba di pinggiran kota yang siang dari jauh, Linlong melihat mereka untuk mengetahui musuhnya, Linlong tentu saja tidak akan menunggu di penginapan dua prajurit tingkat lima, dua prajurit tingkat empat, dan dua orang Linlong berpikir dalam hati baru setelah memastikan hal ini dia merasa nyaman dan kembali ke penginapan sementara itu, setelah Dumeng dan yang lainnya memasuki kota yang siang mereka langsung menuju penginapan tempat Linlong berada tidak lama kemudian, mereka melihat Du Siu di aula penginapan saat ini, Du Siu sedang menunggu mereka di aula sendirian ketika dia melihat Du Siu, Dumeng segera tersenyum dan berkata sepupu, ini berat bagimu meskipun dia tidak melihat Linlong, dia yakin Du Siu tidak akan berbohong padanya ayo, duduk, kata Du Siu kepada Dumeng dan Du Haoran sambil tersenyum setelah duduk, Du Haoran mau tidak mau bertanya paman, di mana Linli? jangan khawatir, kamu akan bisa menemuinya nanti, kata Du Siu mendengar ini, Du Haoran dengan patuh duduk saat ini, Linlong, yang bersembunyi di belakang mereka, bergerak Linlong tidak hanya bergerak, tapi tukang kayu rahasia yang dialepaskan sebelumnya juga ikut bergerak target pertama mereka adalah tiga orang yang datang bersama Dumeng mereka adalah seorang seniman bela diri tingkat 5 dan dua seniman bela diri tingkat 4 penebang kayu rahasia menyerang langsung prajurit tingkat kelima sementara Linlong berurusan dengan dua prajurit tingkat 4 prajurit tingkat kelima masih dalam tahap awal dari prajurit tingkat kelima jadi meskipun dia langsung bereaksi, dia tidak bisa memblokir pukulan si tukang kayu rahasia setelah bunyi gedebuk, dia dikirim terbang oleh tukang kayu rahasia dan kehilangan kesadaran di sisi lain, Linlong menangani dua prajurit tingkat 4 dengan mudah setelah menggunakan teknik atribut api dan ilmu pedang anggun dia menyerang dengan pedangnya dan langsung menghempaskan mereka berdua ke tanah siapa di sana? melihat situasi di belakang mereka tidak tepat, Dumeng dan Duhaoran mau tidak mau berdiri dan berbalik melihat tiga orang yang mereka bawa dikalahkan dalam sekejap mata ekspresi Dumeng secara alami menjadi sangat jelek melihat bahwa sebenarnya Linlong yang menyerang, mereka berdua mau tidak mau berbalik Dumeng berkata dengan dingin, sepupu, apa yang sebenarnya terjadi? Dusiu dengan jelas mengatakan bahwa Linlong sudah terkendali tapi sekarang, dia benar-benar menyelinap menyerang dari belakang bagaimana mungkin dia tidak terkejut? tidak bisakah kamu melihat bahwa aku sudah jatuh ke tangannya? Dusiu tersenyum pahit kamu sudah jatuh ke tangannya? bagaimana mungkin, Dumeng dan Duhaoran terkejut? Dumeng mau tidak mau bertanya, mungkinkah penebang kayu rahasiamu memiliki kekuatan prajurit tingkat 5? jika tidak, bahkan jika Linlong dan si tukang kayu rahasia melancarkan serangan diam-diam mereka tidak akan mampu membunuh ketiga bawahannya dengan mudah kamu tidak buta, kata Linlong dengan tenang sambil tersenyum Haoran, tahan Linlong, aku akan berurusan dengan tukang kayu rahasia itu Dumeng berkata sambil mengerutkan kening baiklah, Duhaoran menjawab tanpa ragu-ragu kemudian, dia mengeluarkan pedang rune dari tubuhnya dia tidak berpikir bahwa Linlong sangat kuat dan hanya berpikir bahwa tiga orang dari keluarga Dut terbunuh karena tukang kayu rahasia Linlong oleh karena itu, dia berkata dengan bangga ayah, jangan khawatir saya tidak hanya akan menahannya saya juga bisa menjatuhkannya secepat mungkin bagus, Dumeng mengangguk setuju lalu langsung menyerang si penebang kayu rahasia itu dengan pedangnya adapun Duhaoran, dia juga menyerang Linlong di saat yang bersamaan melihat aura pedang Duhaoran Linlong dengan santai mengayunkan pedangnya serangan yang tampaknya biasa saja itu segera menyebabkan ekspresi Duhaoran berubah drastis ini karena aura pedang bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh Duhaoran ah dengan teriakan, Duhaoran langsung terlempar oleh pedang Linlong Duhaoran berdiri dengan ekspresi cemberut dan berkata, kamu bagaimana kabarmu begitu kuat dia tidak menyangka Linlong yang sebelumnya dianggap remeh menjadi begitu kuat ini, kamu tidak perlu mengetahuinya kata Linlong dengan tenang saat ini, ekspresi Duhaoran menjadi lebih cemberut ini karena di sisi lain, Dumeng juga bukan tandingan si penebang kayu rahasia setiap kali tukang kayu rahasia itu mengepalkan tinjunya Dumeng tidak bisa menahan diri untuk mundur pada akhirnya, dia tiba-tiba duduk di tanah dan bukan itu saja dia langsung memuntahkan setegup darah jelas sekali dia mengalami cedera serius sebelum dia bisa berdiri, tukang kayu rahasia itu sudah berada di depannya 1614 dari mana kamu mendapatkan runik wooden man ini bagaimana kekuatannya begitu kuat Dumeng mau tidak mau melihat ke arah Linlong dan bertanya kapan dia melihat runik wooden man berdiri di depannya kamu tidak perlu tahu itu kata Linlong acuh tak acuh Linli, apa yang ingin kamu lakukan dengan kami Duhaoran mau tidak mau bertanya bagaimana menurutmu Linlong tidak bisa menahan senyum jadi bagaimana jika kamu melepaskan kami selama kamu melepaskan kami, keluarga Dukami akan berdiri di belakangmu kami akan mendukungmu apapun yang kamu lakukan kata Dumeng apakah kamu pikir kamu punya kesempatan untuk menawar sekarang Linlong tidak bisa menahan cibiran keluarga Dukami adalah yang terkuat di kota Mosi selain keluarga Mo jika terjadi sesuatu pada kami kamu pasti akan diburu oleh keluarga Dukami bahkan keluarga Mo pun akan ikut terlibat Duhaoran sebenarnya berkata saat ini cek cek sepertinya kamu benar-benar tidak mengerti situasinya Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya sebelum langsung memerintahkan rune kayu itu untuk bergerak pada saat berikutnya rune kayu itu segera meraih ke arah Duhaoran melihat tanda kayu itu meraih lengannya Duhaoran tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru apa yang kamu lakukan tidak ada, aku hanya ingin kamu memahami situasinya kata Linlong begitu dia selesai berbicara Duhaoran menjerit darah karena sisa lengannya langsung terpelintir oleh rune kayu dengan kata lain mulai hari ini dan seterusnya, dia menjadi seorang cacat tanpa kedua tangan Linli, beraninya kamu setelah meraung marah, Duhaoran langsung pingsan di sisi lain Du Siu dan Du Meng tidak bisa menahan diri untuk tidak menyeka keringat dingin mereka biasanya, mereka lah yang berurusan dengan orang lain dan mereka belum pernah menghadapi situasi seperti ini pada saat ini Du Siu, yang telah lama terdiam akhirnya angkat bicara sederhana sekali aku akan membunuhmu dan membuatmu membayar harganya Linlong berkata dengan dingin Tuan muda, saya tahu bahwa apa yang kami lakukan sebelumnya adalah salah tetapi bisakah Anda membiarkan kami hidup dan membiarkan kami membuka lembaran baru jika Anda melepaskan kami keluarga Du kami akan selamanya bergantung pada Anda dan mendengarkan perintah Anda Du Siu buru-buru berkata kekuatan kecil keluarga Du mu tidak berarti apa-apa bagiku kata Linlong acuh tak acuh jika bukan karena ketakutan hilangnya keluarga Du akan menimbulkan masalah dia pasti sudah lama menyingkirkan mereka setelah jeda singkat Linlong segera memerintahkan, bunuh mereka saat suaranya memudar runik wooden golem segera menyerang Du Meng Du Meng, yang sudah terluka bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari runik wooden golem dan langsung pingsan di tanah sesaat kemudian pria kayu rahasia itu meninju lagi dan Du Meng tewas setelah itu, Linlong membuat kesepakatan runik wooden golem dengan Du Siu hanya dengan dua pukulan, Du Siu terbunuh sejujurnya, Linlong ingin meninggalkan salah satu dari mereka untuk menjaga keluarga Du namun, setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak menyianyiakan obatnya pada saat itu, Du Haoran, yang pingsan di tanah, terbangun melihat Du Siu dan Du Meng terbaring tak sadarkan diri dalam genangan darah ekspresi Du Haoran berubah drastis Linli, lepaskan aku di masa depan, aku bersedia melakukan apapun untukmu Du Haoran berkata dengan tergesa-gesa apakah menurutmu aku akan melepaskanmu Linlong mencibir begitu dia selesai berbicara, runik wooden man melayangkan pukulan ke arahnya ini adalah pukulan dari ahli bela diri tingkat 5 oleh karena itu, setelah pukulan itu, Du Haoran langsung mati sebelum dia meninggal, dia secara alami dipenuhi dengan penyesalan jika dia tidak menyinggung Linlong sebelumnya, ini tidak akan terjadi sama sekali setelah membunuh mereka bertiga, Linlong mengambil semuanya dan membuang mayat mereka sebelum meninggalkan kota yang siang setelah itu, Linlong langsung kembali ke kota Mosi hari sudah gelap ketika dia kembali ke kota Mosi setelah memasuki kamarnya, Linlong mengeluarkan manual rahasia dan mulai membacanya dengan serius dia hanya melihat sekilas bagian pertama dari manual ini dia tahu bahwa teknik sekte harimau langit tidak cocok untuknya oleh karena itu, setelah membalik-baliknya, dia memusatkan perhatiannya pada bagian kedua dari manual rahasia bagaimanapun, ini adalah pengetahuan tentang rune dan kutukan yang membuatnya bingung adalah bagian kedua dari manual ini memperkenalkan kutukan tertawa maniak di awal itu tidak berbeda dengan kutukan tertawa maniak yang digunakan Linlong sebelumnya namun, setelah membacanya dengan serius, Linlong menyadari bahwa kutukan tawa maniak bahkan lebih rumit kompleksitasnya membuat Linlong membacanya dengan serius lagi kali ini, dia membaca kutukan tawa maniak beberapa kali semakin banyak dia membaca, semakin yakin dia akan satu hal kutukan tawa maniak yang dia pelajari dari keluarga siang disederhanakan sepenuhnya dari rune dan kutukan dalam manual rahasia ini penyederhanaan ini tampaknya teratur pemikiran seperti itu muncul di benak Linlong namun, dia tidak dapat melihat pola apapun di dalamnya saat ini setelah merenung cukup lama, dia masih belum bisa menemukan alasannya oleh karena itu, dia hanya bisa mengesampingkan masalah ini untuk saat ini dan terus membaca jika anda memahami manual rahasia ini dan memahami prinsip-prinsipnya ada kemungkinan besar anda dapat menyederhanakan beberapa rune dan kutukan lainnya membuat rune dan kutukan yang awalnya rumit lebih mudah untuk dipahami Linlong melihat kalimat ini ketika dia membalik-balik manualnya namun, dia tidak berani berharap terlalu banyak bagaimanapun, Linlong tidak mendapatkan jawabannya sendiri dari manual rahasia tidak lengkap yang dia beli dari rumah lelang namun, semakin banyak dia membaca, mata Linlong menjadi semakin cerah sebab, polanya tampak teratur selama dia memahami metodenya dan menyederhanakan rune dan kutukan yang rumit akan sangat mudah baginya untuk memahaminya karena pemikiran ini, dia terus membaca dengan lebih serius setelah menghabiskan banyak waktu, dia akhirnya selesai membaca paru kedua dari manual rahasia setelah membacanya, dia sedikit mengernyit karena dia menyadari bahwa sulit untuk menyederhanakan rune dan kutukan hanya dengan ini saja pada saat ini, sebuah ide muncul di benak Linlong dia memikirkan manual rahasia tidak lengkap yang dia peroleh dari rumah lelang dia samar-samar merasa bahwa kedua manual rahasia ini memiliki kesamaan dia segera mengeluarkan manual rahasianya begitu saja, Linlong mulai membandingkan kedua manual tersebut dengan serius tidak hanya itu, dia juga secara serius merenungkan perbedaan antara kedua kutukan tertawa maniak dan mempelajari bagaimana kutukan yang disederhanakan itu disederhanakan setelah beberapa waktu, senyuman akhirnya muncul di wajah Linlong karena samar-samar dia merasakan polanya untuk memahami polanya sepenuhnya, Linlong mempertahankan fokus sebelumnya selama sisa waktu setelah beberapa waktu, Linlong akhirnya memahami beberapa polanya pada saat itu, dia secara alami mulai bereksperimen hasil eksperimennya langsung membuatnya gembira karena dia benar-benar bisa menyederhanakan beberapa rune dan kutukan meskipun rune dan kutukan yang disederhanakan relatif sederhana, Linlong tahu bahwa selama dia diberi waktu dia pasti bisa menyederhanakan rune dan kutukan yang rumit setelah beberapa hari, Linlong mengarahkan pandangannya pada kutukan serangga terbang dia merasa bahwa dia seharusnya bisa memahami kutukan serangga terbang sederhana melalui metode yang disederhanakan ini dengan pemikiran ini, dia segera memanggil Lei Cheng ke kota Mosi setelah melihat Linlong di kasino bawah tanah, Lei Cheng segera berkata dengan hormat bolehkah saya tahu bisnis apa yang dimiliki Tuan Muda beri aku semut bersayap perak itu, kata Linlong sebelumnya, dia telah meminta Lei Cheng untuk merawat 15 semut bersayap perak oke, Lei Cheng mengangguk lalu mengeluarkan semut bersayap perak meskipun dia telah mengeluarkannya, Lei Cheng masih bingung Tuan Muda, apa yang Anda inginkan dari semut bersayap perak ini saat ini? meskipun bakat Linlong luar biasa, setelah beberapa hari berinteraksi Lei Cheng tahu bahwa pengetahuan Linlong saat ini tentang rune dan kutukan lebih rendah daripada miliknya pasti sulit bagi Linlong untuk menciptakan kutukan serangga terbang tentu saja, saya ingin melihat apakah saya bisa mengubahnya menjadi kutukan serangga terbang kata Linlong dengan tenang setelah jeda sebentar, Linlong berkata lagi baiklah, kamu bisa keluar sekarang saya akan menelponmu jika ada hal lain ya, meski bingung, Lei Cheng hanya bisa menjawab dengan patuh dia kemudian berjalan keluar dan menutup pintu ketika dia pergi secara logika, akan lebih baik jika ada seseorang seperti Lei Cheng di sisinya untuk menciptakan kutukan serangga terbang namun, ketika dia memikirkan bagaimana metode yang dia gunakan sekarang jelas sangat berbeda dari metode keluargamu tidak akan baik baginya jika tersiar kabar oleh karena itu, dia meminta Lei Cheng pergi setelah Lei Cheng pergi, Linlong mengambil beberapa ramuan obat dan mulai membuat larutan obat tak lama kemudian, ia meramu solusi ramah lingkungan solusi ini digunakan untuk menggambar tanda dan kutukan pada tubuh semut bersayap perak selanjutnya, Linlong mengeluarkan belati dan memotong ujung jari telunjuknya kemudian, dia meneteskan setetes darah ke tubuh semut bersayap perak untuk menjadikan semut bersayap perak sebagai serangga terbangnya sendiri pertama-tama dia harus meneteskan setetes darah ke tubuh mereka kemudian, dia akan menggambar tanda dan kutukan di tubuh mereka melalui rune dan kutukan ini, dia akan mampu berkomunikasi dengan mereka secara spiritual dan pada akhirnya mengendalikan mereka setelah meneteskan setetes darah, Linlong segera mengambil pena rune dan mulai menggambar rune dan kutukan pada tubuh semut bersayap perak semut bersayap perak memiliki jenis rune khusus yang cocok dengannya rune dan kutukan ini dicatat dalam buku yang diberikan Moran kepadanya sebelumnya oleh karena itu, Linlong tidak perlu mencarinya tentu saja, rune dan kutukan yang dia gambar sekarang sudah disederhanakan menggambar rune dan kutukan adalah sesuatu yang sangat familiar bagi Linlong oleh karena itu, hanya dalam waktu singkat, dia mampu menggambar tanda di tubuh semut bersayap perak jika itu adalah orang biasa, mungkin mereka akan gagal berkali-kali pada langkah ini sebelum berhasil setelah dia selesai, dia menunggu rune dan kutukan menyatu sebelum bergabung dengan semut bersayap perak namun, yang membuat ekspresinya berubah jelek adalah setelah jangkau waktu tertentu tetesan darah dan rune serta kutukan sepertinya tidak menyatu sama sekali dengan kata lain, dia sudah gagal apa yang sedang terjadi, mungkinkah penyederhanaannya salah Linlong mau tidak mau mengerutkan alisnya dengan pemikiran ini, dia segera memeriksa rune dan kutukannya yang disederhanakan setelah memeriksanya sebentar, dia mengerutkan alisnya lagi karena penyederhanaannya sepertinya tidak salah segera, dia mulai bereksperimen lagi 1615 kali ini hasilnya sama, masih belum ada reaksi Linlong, yang tidak mau menyerah, mencoba untuk ketiga kalinya namun, ketika dia hendak meneteskan darahnya, dia memikirkan sebuah masalah aturan yang disederhanakan tidak menyebutkan apakah dia harus meneteskan darahnya atau menggambar rune terlebih dahulu mungkin metode yang disederhanakan ini mengharuskan dia menggambar rune terlebih dahulu sebelum meneteskan darahnya jika itu tidak berhasil, dia akan memikirkan metode lain dengan pemikiran ini, Linlong segera mengubah urutannya dia pertama-tama menggambar rune, lalu meneteskan darahnya apa yang tidak dia duga adalah setelah melakukan ini, tetesan darah dengan cepat menyatu dengan rune, lalu dengan tubuh semut bersayap perak setelah beberapa saat, rune dan tetesan darah secara mengejutkan menjadi bagian dari tubuh semut bersayap perak langkah ini dianggap tidak berhasil itu masih bergantung pada apakah dia bisa mengendalikan semut bersayap perak serta apakah rune di tubuhnya dapat digunakan melawan musuh jika tidak bisa, berarti tidak berhasil Linlong segera memanggil Lei Cheng, yang sedang menunggu di luar, masuk begitu dia masuk dan melihat semut bersayap perak di atas meja, Lei Cheng langsung tercengang dia melihat rune itu telah menyatu seluruhnya pada tubuh semut bersayap perak Lei Cheng mau tidak mau bertanya Tuan muda, apakah Anda baru saja menggabungkan rune pada tubuh semut bersayap perak? ya, aku baru saja menggabungkannya Linlong mengangguk itu terlalu cepat, Lei Cheng tidak bisa tidak terkejut tentu saja, orang yang berkuasa juga bisa melakukan ini masalahnya adalah Linlong masih terlalu muda dan jelas seorang pemula Linlong tidak bisa menahan senyum tidak apa-apa Lei Cheng berseru, tidak, kecepatan ini sudah sangat cepat saya khawatir bahkan sang patriark pun tidak bisa secepat itu saat ini, dia bahkan berpikir bahwa mengikuti Linlong jelas merupakan pilihan yang tepat sepertinya berhasil namun, saya perlu mengujinya untuk mengetahui apakah semut bersayap perak sudah menjadi serangga terbang saya kata Linlong jadi, aku memanggilmu untuk mengujinya tidak masalah, Tuan muda silakan mengujinya, Lei Cheng segera berkata tanda pada semut bersayap perak tidak sulit untuk dihilangkan jadi Lei Cheng tidak khawatir kalau begitu, apakah kamu siap? Linlong segera berkata saya siap, Lei Cheng mengangguk Linlong segera berkomunikasi dengan semut bersayap perak yang membuatnya senang, kehendak ilahinya segera terhubung dengan semut bersayap perak pada saat berikutnya, di bawah komando Linlong ia langsung menembak ke arah Lei Cheng ini adalah eksperimen, jadi Lei Cheng tidak bergerak dan membiarkan semut bersayap perak menusuk lengannya setelah merasakan sakit yang menusuk, semut bersayap perak segera pergi Lei Cheng kemudian mengangkat lengan kirinya, dan Linlong melihat segel yang menyerang lengan Lei Cheng segel ini tampak seperti semut bersayap perak yang hidup pada saat ini, Linlong mau tidak mau berseru, Lei Cheng mau tidak mau berkata Linlong, Linlong mau tidak mau Linlong bersayap perak Lei Linlong, kata Linlong, Linlong di, Linlong naik panjang, ke Linlong di, Lei, ke, naik, Lei caranya sangat sederhana lengan Lei Cheng dan beberapa titik akupuntur utama di tubuhnya ditepuk beberapa kali dan tanda kutukan semut bersayap perak perlahan-lahan hilang setelah Lei Cheng pergi, dia segera menghabisi semut bersayap perak lainnya sesaat kemudian, dia berhasil menciptakan semut bersayap perak lainnya terlebih lagi, waktu yang dia gunakan jelas setengah dari waktu sebelumnya setelah kesuksesan kedua, Linlong melanjutkan jika berita tentang tingkat keberhasilan ini tersebar orang-orang di dunia ini akan sangat terkejut hingga bola mata mereka lepas dari rongganya jika berita tentang tingkat keberhasilan ini tersebar orang-orang di dunia ini akan sangat terkejut hingga bola mata mereka jatuh dua semut bersayap perak yang gagal sebelumnya juga lumpuh oleh karena itu, Linlong sekarang memiliki total 13 semut bersayap perak dengan tanda serangga terbang untungnya, saya memperoleh metode untuk menyederhanakan Rune kalau tidak, saya tidak tahu kapan saya bisa membuat serangga terbang seperti itu Linlong berpikir dalam hati pada saat ini, di halaman lain kota Mosi, seorang lelaki tua masuk dan berkata kepada seorang pemuda bagaimana, apakah kamu menemukan petunjuk? jika Linlong ada di sini, dia pasti akan mengenali bahwa lelaki tua ini adalah Mosengfang saat ini, wajahnya penuh antisipasi pemuda itu menggelengkan kepalanya dan berkata tetua agung, kami mencari di seluruh kota Mosi tetapi tidak menemukan petunjuk apapun kata-kata ini segera menyebabkan ekspresi Mosengfang berubah menjadi jelek siapa itu? bagaimana mereka bisa bersembunyi dengan baik? dia tentu saja ingin menemukan orang yang memperoleh manual rahasia yang tidak lengkap dari rumah lelang dan orang yang menyelamatkan Guomang dari pegunungan di utara kota Huaisu menurutnya, orang yang menyelamatkan Guomang pasti akan meninggalkan beberapa petunjuk siapa sangka bawahannya tidak bisa menemukan apapun setelah sekian lama mencari sepertinya aku hanya bisa mencari Guomang secara pribadi, pikirnya dalam hati namun, hal ini harus menunggu beberapa hari terlebih lagi, dia tidak tahu apakah masih ada peluang ketika saatnya tiba ini karena Guomang saat ini sedang dirawat oleh sesepuh keluargamu terlebih lagi, tetua ini tidak memiliki hubungan yang baik dengannya alasan mengapa Mo Sengfang menginginkan dua manual rahasia ini adalah karena dia menemukan bahwa manual rahasia Sekte Harimau Surgawi terkait dengan manual rahasia yang tidak lengkap yang ditawar Linlong di rumah lelang jika digabungkan, kemungkinan besar itu akan menjadi metode yang ampuh untuk membuat Rune itu juga karena dia begitu gigih kemudian, setelah tujuh atau delapan hari, keluarga Du menemukan ada sesuatu yang tidak beres kepala keluarga Du, Du Meng, dan Du Haoran telah menghilang kemudian, keluarga Mo juga mengetahui bahwa Du Siu telah menghilang keluarga Mo dan Du secara alami mulai menyelidikinya pada akhirnya, mereka sampai pada kesimpulan yang buruk yaitu Du Meng dan dua orang lainnya kemungkinan besar telah meninggal meski ini hanya dugaan, keluarga Mo dan Du sudah mulai menyelidiki kemungkinan keberadaan pelakunya meskipun Linlong curiga, Linlong menyadari bahwa tidak ada yang datang untuk menyelidikinya sama sekali ini mengejutkannya mungkin karena kekuatanku terlalu rendah, jadi mereka tidak menghubungkan kematian keluarga Dudenganku Linlong menebak dalam hatinya waktu berlalu sangat cepat tanpa disadari, hari kompetisi telah tiba pagi-pagi sekali, si Yeze mengumpulkan semua murid kali ini, terlepas dari apakah itu murid baru atau lama semua orang akan berpartisipasi dalam kompetisi kemudian, hanya mereka yang memasuki peringkat tertentu yang berhak memasuki dunia rahasia untuk pelatihan hanya 25 murid baru teratas yang memiliki peluang hanya 65 murid lama teratas yang memiliki peluang kata si Yeze Tuan, ini terlalu tidak adil bagi kami murid baru hanya ada 25 tempat mendengar perkataan si Yeze, seseorang langsung berkata apa, apakah kamu bersedia bersaing dengan murid-murid lama untuk mendapatkan 65 tempat si Yeze segera melihat orang itu dan berkata ah, menurutku tidak, orang itu buru-buru melambaikan tangannya para murid lama jauh lebih kuat darinya jika dia benar-benar bersaing dengan murid-murid lama dia tidak akan memiliki peluang sama sekali sebaliknya, meski murid baru mendapat tempat lebih sedikit mereka masih punya peluang si Yeze memandang yang lain dan berkata siapa yang ingin bersaing dengan murid lama mendengar kata-kata si Yeze, tidak ada yang bersuara mereka tidak bodoh mereka tidak akan memetik kesemek yang lembut untuk memetik batu itu benar, para murid lama lebih kuat dari kalian semua mereka harus memasuki dunia rahasia, jadi tentu saja mereka akan mendapatkan lebih banyak tempat daripada kalian semua si Yeze segera tersenyum dan berkata setelah jeda sebentar, dia melanjutkan baiklah, saya tidak akan mengatakan terlalu banyak omong kosong singkatnya, saya harap kalian semua akan melakukan yang terbaik hari ini terlepas dari apakah kalian murid baru atau lama kalian semua akan mendapatkan tempat dan berikan kehormatan kepadaku, si Yeze Tuan, kami akan melakukan yang terbaik semua murid berkata serempak baiklah, ayo berangkat semuanya, kata si Yeze semua orang segera keluar Linlong hendak mengikuti di belakang mereka ketika suara si Yeze terdengar dari samping Linlong, pelan-pelan, ada yang ingin ku katakan padamu mendengar itu, Linlong segera melambat Linli ini, guru memberinya perlakuan khusus sekarang semua murid di sekitarnya memiliki pemikiran yang sama di benak mereka dengan pemikiran ini, mereka secara alami iri dan iri pada Linlong ada apa, Tuan? Linlong bertanya setelah orang-orang itu pergi tidak banyak, aku hanya ingin memberitahumu untuk tidak gugup dengan kekuatanmu, masuk 25 besar bukanlah apa-apa tentu saja prasyaratnya adalah kamu tidak ceroboh, kata si Yeze saat ini, si Yeze pada dasarnya mengajar Linlong di waktu luangnya jadi dia secara alami memiliki pemahaman tentang kekuatan Linlong dia mengatakan itu karena dia takut Linlong akan gugup di saat yang sama, dia mengingatkan Linlong untuk tidak gegabuh dan kehilangan jingsu bagaimanapun, Linlong adalah murid yang menjadi harapannya dia tidak ingin sesuatu terjadi pada Linlong jangan khawatir, guru saya akan berjuang dengan mantap dan masuk 25 besar Linlong mengangguk itu bagus, melihat kepercayaan diri Linlong si Yeze mau tidak mau mengangguk puas kemudian, dia membawa Linlong bersamanya dan mengikuti yang lainnya tidak lama kemudian, sekelompok orang tiba di lapangan seni bela diri keluarga Mo saat ini, sudah banyak orang di sana masih ada waktu sebelum dimulainya kompetisi sebelum kompetisi dimulai, tidak ada batasan tempat berdiri oleh karena itu, begitu mereka tiba di bidang seni bela diri para murid ini pada dasarnya pergi mencari kakak dan kakak senior mereka untuk meminta pengalaman tanding meskipun ini terasa seperti latihan di menit-menit terakhir sedikit lebih banyak pengalaman selalu merupakan hal yang baik siapa sangka, sedikit pengalaman ini bisa menjadi kunci kemenangan di kompetisi mendatang beberapa orang pergi mencari murid baru lainnya untuk berinteraksi dan melihat murid baru mana yang lebih kuat Linlong tidak ingin pergi dan bertemu siapapun oleh karena itu, setelah memasuki bidang pencaksilat ia dengan santai bersandar pada pilar dan menunggu kompetisi dimulai pada saat ini, suara merdu terdengar dari kiri Linlong hei, kakak muda, apakah kamu Linlong? memalingkan kepalanya, Linlong melihat seorang gadis muda seusianya menatapnya sambil tersenyum gadis muda itu bertubuh ramping dan memiliki dua kepang penampilannya luar biasa, tapi dia masih pucat jika dibandingkan dengan putri ketujuh, Wu Anruo kakak senior, ada apa? Linlong bertanya dengan ragu dia yakin ini adalah pertama kalinya dia melihatnya 1616 tidak banyak, aku baru saja mendengar bahwa kakak muda adalah murid berbakat di bawah bimbingan penatua CSE, jadi aku ingin mengenalmu gadis itu tersenyum kakak senior, saya di bawah penatua murong nama saya Zuyun, jawab gadis itu adik, kalau nanti kita bertemu, kamu harus berbelas kasihan kata gadis muda itu sambil tersenyum setelah mengobrol sebentar, Zuyun berkata kakak senior, teman-temanku ada di sini aku akan pergi dulu, kita akan bicara lagi saat kita punya waktu luang begitu wanita muda itu pergi Linlong memperhatikan beberapa pria muda berjalan langsung ke arahnya dengan sapuan pandangannya Linlong menyadari bahwa orang-orang ini sedang menatapnya dengan ekspresi galak Linlong sedikit bingung karena dia jelas tidak mengenali orang-orang ini benar, bolehkah aku tahu ada urusan apa kamu denganku Linlong berkata dengan acuh tak acuh terima kasih atas rasa hormat anda, guru Linlong tersenyum saya tidak mengerti, apakah saya mengganggu anda Linlong bertanya karena aku tidak mengganggumu, mengapa aku terbawa suasana kata Linlong saat dia berbicara, dia menunjuk ke orang yang berdiri di depan mereka jelas sekali bahwa orang ini adalah Xiao Yuan saudari muda Zuyun adalah wanita dari kakak senior Xiao Yuan semua murid baru mengetahui hal itu kamu benar-benar berani mendekati kakak muda Zuyun sendirian berani sekali jadi itu karena Zuyun Linlong langsung terdiam cek cek, reaksi beberapa dari kalian agak terlalu ekstrim bukan, aku hanya bertukar beberapa kata dengan kakak senior Zuyun jika kalian mengetahui bahwa aku memiliki semacam hubungan intim dengannya belum terlambat bagi kalian untuk bereaksi seperti itu Linlong berkata dengan tenang aku ingin kamu berhati-hati jangan membuat kesalahan beberapa dari mereka berbicara bersamaan kata-kata Linlong segera menyebabkan ekspresi Xiao Yuan dan yang lainnya berubah drastis nak, tahukah kamu bahwa kakak senior Xiao Yuan adalah yang terkuat di antara kita, murid baru beberapa dari mereka menunjuk ke arah Linlong dan berkata tentu saja, kami tidak bisa melakukan apapun padamu di sini namun, kamu harus berhati-hati di arena seni bela diri nanti Xiao Yuan mencibir nak, kakak senior Xiao Yuan mengenal banyak orang dia tidak perlu melakukan apapun seseorang akan memberimu pelajaran salah satu dari mereka berkata begitukah, aku sangat menantikannya Linlong tersenyum seolah dia tidak peduli sama sekali setelah memamerkan kehebatannya beberapa saat mereka akhirnya pergi adik laki-laki, bagaimana kamu menyinggung Xiao Yuan itu? mereka bertanya dengan cemas adik laki-laki, Xiao Yuan datang setahun lebih awal darimu di tahun ini, dia mengandalkan bakatnya yang luar biasa untuk menjadi salah satu yang terbaik di antara rekan-rekannya meskipun bakatmu luar biasa kamu hanya menjadi murid guru selama waktu yang singkat tidak mungkin kamu cocok untuknya seseorang menjawab apakah begitu? Linlong bertanya bahkan jika dia tidak bisa berurusan denganmu kali ini dia akan menemukan kesempatan untuk berurusan denganmu di kota Mosi di masa depan dia adalah orang yang pendendam kalau begitu, aku harus berhati-hati kata Linlong sambil tersenyum tipis itu suara Tetua Agung ayo cepat ke tempat guru kata seseorang di samping Linlong setelah beberapa saat semua orang berkumpul di belakang tuannya dan seluruh bidang seni bela diri tidak lagi semrawut seperti sebelumnya kemudian, dia menambahkan awalnya, hanya 25 murid baru yang diizinkan memasuki alam mistik setelah beberapa pertimbangan kami menambahkan 3 slot lagi yang disebut murid baru tidak hanya mengacu pada mereka yang baru saja masuk ke dalam keluarga mu tetapi juga mereka yang telah berada di sana selama setahun ada juga beberapa batasan umur jadi Xiao Yuan dan yang lainnya juga dianggap murid baru selanjutnya, sesepuh lainnya mulai membacakan daftar nama setelah membacakan daftar nama mereka segera berjalan menuju lapangan pencak silat ke 7 setelah melihat sekilas ke arah mereka tetua itu berkata saya Penatuabi, yang bertanggung jawab atas kompetisi seni bela diri anda dua orang di samping saya adalah Hallmaster Yang dan Hallmaster Sen jika anda memiliki pertanyaan, anda dapat bertanya kepada mereka di bawah apakah kamu mengerti? tepatnya ada 32 orang dalam kelompok mereka bisakah kita memilih lawan kita sendiri? mendengar kata-kata Penatuabi, seseorang langsung bersuka cita adapun mereka yang baru saja memasuki keluarga mu seperti Linlong ekspresi mereka sedikit jelek karena mereka jelas merupakan pihak yang lebih lemah begitu dia selesai berbicara, beberapa orang langsung bergerak selama proses ini, seseorang bergegas ke depan Linlong orang ini memandang Linlong dan berkata adik laki-laki, aku memilihmu sebagai lawanku ekspresi orang pertama berubah awalnya dia ingin mengatakan sesuatu namun saat dia melihat wajah orang tersebut wajahnya langsung dipenuhi senyuman ah, jadi itu kakak senior tang kalau begitu, aku akan membiarkanmu memiliki adik laki-laki ini kakak senior tang, yang telah memilih Linlong memandang ke arah Linlong dan berkata dengan bangga nak, kamu sungguh beruntung telah bertemu denganku ya, aku cukup beruntung kata Linlong acuh tak acuh karena dia telah memasuki keluarga mau lebih awal dari Linlong dia tidak terlalu memikirkan Linlong meskipun Linlong sangat berbakat setelah semua kandidat terpilih tetuabi berkata, sekarang, biarkan kompetisi dimulai keduanya segera mulai bertarung dan tak lama kemudian, salah satu dari mereka dikalahkan 1617 setelah beberapa saat tanglong langsung melompat ke atas panggung tanglong tidak langsung menyerang sebaliknya, dia menatap Linlong dan berkata dengan bangga Linli, aku akan memberitahumu apa itu segel rune yang sebenarnya sesaat kemudian, tanda muncul di tangannya rune ini sebenarnya berwarna cian sepertinya tanaman merambat cian berputar di tangannya ya, dia adalah murid yang baru saja memasuki keluargamu pencapaiannya dalam bidang rune pasti sangat biasa seseorang di sampingnya menyetujui menurutnya, Linlong tidak memiliki cara untuk menguasai segel rune yang begitu kuat apa yang membuat ekspresi tanglong sedikit berubah adalah rune yang dibentuk Linlong tampak seperti beberapa aura pedang yang saling bersilangan terus-menerus berenang di tangan Linlong ini adalah segel pedang cahaya aku tidak menyangka Linli menguasai segel seperti itu semuanya berseru kaget apakah ini Linli murid baru yang sangat diharapkan si E.C. akhir-akhir ini salah satu dari dua master aula di bawah panggung mau tidak mau bertanya kepada yang lain bukankah dia baru saja memasuki keluargamu beberapa hari yang lalu bagaimana dia mempelajari segel pedang cahaya mendengar konfirmasi dari master aula lainnya master aula tentu saja terkejut mungkin, inilah artinya memiliki bakat luar biasa ketua aula lainnya, yang juga sama terkejutnya hanya bisa menjawab dengan cara seperti itu begitu dia selesai berbicara dia mendorong tangannya ke arah Linlong pada saat berikutnya rune yang tampak seperti tanaman merambat segera bergegas menuju Linlong rune yang dia tembakan seperti beberapa aura pedang langsung menyerang segel kayu hijau tanglong di tengah suara lembut ini kedua segel rahasia itu bertabrakan tanglong ingin mundur, tapi sudah terlambat segel pedang cahaya yang telah kehilangan banyak energi telah memasuki dadanya dan menghilang saat berikutnya, tanglong langsung memuntahkan setegup darah tanglong melompat dari panggung dengan ekspresi jelek di wajahnya karena segel kutukan pedang cahaya Linlong terlalu habis akibat tabrakan tadi itu tidak menyebabkan banyak kerusakan pada tanglong bahkan jika itu menyerang tubuhnya dia hanya terluka ringan melihat Linlong yang melompat ke sisinya, tanglong berkata dengan dingin nak, jangan terlalu senang aku akan meminta seseorang untuk berurusan denganmu nanti tanglong mengertakkan gigi saat melihat ini pada babak kedua, para kontestan tidak akan memilih lawannya seperti sebelumnya sebaliknya, Bi Zhang Lao akan menarik undian di atas panggung siapapun yang mendapat undian yang sama akan menjadi lawan mereka selanjutnya, tiba waktunya bagi dua master aula untuk menarik undian masing-masing dari mereka akan menarik tongkat dan yang mereka tarik adalah lawannya tidak lama kemudian, Linlong dan lawannya ditarik kali ini, lawannya adalah seseorang bernama Qian Fei orang ini seumuran dengan Linlong selanjutnya, kompetisi dimulai sesuai dengan urutan pengundiannya tak lama kemudian, giliran Linlong pada saat ini, Qian Fei menangkupkan tangannya dengan hormat dan berkata saudara senior Lin, meskipun saya bukan lawanmu saya masih ingin berdebat dengan Anda saya harap Anda dapat menunjukkan belas kasihan dia tahu bahwa pihak lain tidak berbohong dan benar-benar ingin berdebat adapun Linlong, dia masih menggunakan light sword seal meski begitu, dia masih mampu menghancurkan kutukan rahasia pihak lain Qian Fei, kamu kalah suara tetua Bi terdengar tentu saja dia bisa melihatnya kalau tidak, dia tidak akan terjatuh begitu saja cederanya pasti lebih buruk daripada lawan Linlong, Tanglong lawan Tanglong tidak kuat, jadi Tanglong menang dengan mudah adapun bagi mereka yang memenangkan pertandingan dan kalah mereka harus berdebat satu sama lain yang kalah akan langsung tersingkir meski Tanglong kalah di pertandingan pertama ia memenangkan pertandingan berikutnya oleh karena itu, dia juga termasuk di antara 16 orang tersebut adik, kami mengandalkanmu, kamu harus berjuang demi kejayaan guru dua dari mereka berdiri di samping Linlong dan menyemangatinya itu benar, mendengar perkataan Linlong, mereka berdua mulai khawatir selanjutnya tidak lagi undian sebaliknya, penatuabi langsung memilih lawannya saudara mudalin, kamu harus berhati-hati terhadap Gelin ini dia memiliki kutukan membusuk, tampaknya dia lebih kuat dari lawan pertamamu, Tanglong kutukan yang membusuk, dia benar-benar mempelajari kutukan rahasia ini Linlong juga sedikit terkejut kutukan rahasia ini tidak hanya kejam, tetapi juga agak sulit dipelajari untuk mempelajari kutukan rahasia ini seseorang harus berkultivasi di tempat gelap dengan mayat yang membusuk tidak hanya menakutkan, tetapi juga tidak ada sinar matahari sepanjang tahun itu bukanlah tempat yang bisa diolah oleh orang biasa itu benar, dia benar-benar mempelajari kutukan rahasia ini oleh karena itu, kamu harus berhati-hati, saudara mudalin keduanya mengangguk namun, untungnya, kamu akan langsung tersingkir setelah kalah dalam dua pertandingan di babak ini oleh karena itu, kamu tidak perlu terlalu khawatir, saudara mudalin mereka berdua menghela nafas lega ketika mereka mengingat peraturan yang telah disebutkan oleh penatuabi tak lama kemudian, duel dimulai kali ini, Tanglong bertarung sebelum Linlong lawannya jauh lebih lemah darinya, jadi dia memenangkan duel hanya dalam satu gerakan setelah jeda singkat, dia berkata kamu mungkin belum mengetahuinya, tapi kutukan rahasia yang dia tahu adalah kutukan membusuk jika kamu tidak tahu apa itu, kamu bisa bertanya pada dua master aola he he, kamu kali ini aku ditakdirkan cek cek, sepertinya kamu tidak tahu seberapa kuat kutukan pembusukan itu tapi sekali lagi, kamu adalah murid baru yang bahkan tidak bisa berjalan bagaimana kamu tahu tentang kutukan pembusukan? Tanglong menggelengkan kepalanya dan pergi 1618 meskipun dia telah menginstruksikan Gei Lin sebelumnya Tanglong tetap datang ke sisi Gei Lin setelah meninggalkan tempat Linlong Gei Lin, ingatlah untuk memberi pelajaran pada Lin Lin nanti jika kamu tidak membiarkan dia masuk tiga besar kakak senior Xiao Yuan pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk mungkin karena dia telah mempraktikan kutukan membusuk sepanjang tahun tapi wajah Gei Lin selalu terlihat seram baiklah, sekarang waktunya pertandingan antara Gei Lin dan Lin Li suara Penatuabi terdengar dari atas panggung adapun Linlong, dia melompat ke belakangnya dan berdiri tidak jauh darinya mereka bukan satu-satunya beberapa sesepuh juga mengalihkan perhatian mereka ke panggung Penatuasie, apakah itu murid yang sangat kamu khawatirkan akhir-akhir ini, Lin Li Seorang tetua di samping Sieze bertanya dengan rasa ingin tahu Penampilan muridmu benar-benar tidak buruk Dia baru berada di sini selama beberapa hari dan dia sudah menguasai kutukan itu, kata sesepuh lain di samping Sieze Terima kasih atas pujian Anda Namun, Lin Li baru saja memasuki sekte tersebut Dia masih harus bekerja lebih keras untuk menjadi pembangkit tenaga listrik Meskipun Sieze terdengar rendah hati, wajahnya penuh senyuman Itu benar, bahkan aku harus berhati-hati saat menghadapi kutukan membusuk Gei Lin Kalau tidak, aku mungkin akan gagal total Jangan khawatir, kalian berdua Meski dia kalah dalam pertandingan ini, Lin Li masih punya peluang Meski dia tidak bisa masuk tiga besar, aku sudah puas dengan hasilnya, jawab Sieze Di sisi lain, di arena, Gei Lin tidak langsung bergerak Sebaliknya, dia berkata dengan tenang Lin Li, Light Sword Hex milikmu benar-benar bagus Jika aku menggunakan Light Sword Hex yang sama, aku khawatir aku tidak akan menjadi tandinganmu Apa yang aneh tentang itu? Kakak senior Gei Lin memiliki ketekunan untuk menguasai kutukan membusuk Kutukan pedang cahaya sama sekali tidak sulit baginya Sejujurnya, mereka sangat terkesan dengan kemampuan Gei Lin dalam menguasai kutukan pembusukan Begitu dia selesai berbicara, tangannya mulai membentuk segel Kemudian, penonton melihat gas hitam terbentuk di antara kedua tangannya Seperti yang kuduga dari tanda kutukan yang membusuk, hingga bisa membuatku mencium bau ini Sepertinya Lin Li jelas bukan tandingan Gei Lin Kerumunan di bawah panggung mulai berdiskusi lagi Lin Li, lihat, Gei Lin meraung marah pada saat berikutnya Melihat aura hitam yang mendekat, Lin Long buru-buru mengulurkan tangannya Dan segel mantra pedang cahaya segera naik untuk menemuinya Di tengah kebisingan, segel pedang cahaya jelas tidak mampu menahan aura hitam Ia langsung dimakan oleh aura hitam, dan aura hitam yang tersisa langsung menyerang Lin Long Bahkan si Eze, yang berada tidak jauh darinya, mau tidak mau mengepalkan tinjunya Tidak mungkin, bagaimana Lin Li bisa begitu terampil Melihat situasi seperti itu, banyak orang di bawah panggung yang terkejut Jelas, Lin Li tidak sepenuhnya mengaktifkan segel pedang cahayanya Orang yang melihatnya segera menjelaskan Lin Li pasti sudah melihat bahwa kutukan pedang cahaya bukanlah tandingan kutukan membusuk Oleh karena itu, dia hanya mencoba memancing musuh Dia ingin melihat seberapa kuat kutukan membusuk itu, kata orang sebelumnya Cici-ci, apa yang sedang terjadi? Kebanyakan orang kaget saat melihat pemandangan ini Apa, kemampuan korosif dari kutukan membusuk begitu kuat Bahkan bisa merusak lantai yang begitu keras Bahkan batu baja hitam tidak dapat menahan korosi dari kutukan membusuk Jika seseorang terkena, bukankah mereka akan mati seketika Saat semua orang terkejut, Gelin tidak terus menyerang Sebaliknya, dia berkata dengan bangga Lin Li, bagaimana? Kutukan membusukku sangat kuat, bukan? Jahat, haha, kutukan yang bisa membunuh adalah kutukan yang bagus Gelin mencibir Selanjutnya, dia mendorong tangannya ke arah Lin Long lagi Lin Long menggunakan segel pedang cahayanya untuk melakukan serangan balik Tapi seperti sebelumnya, segel pedang cahayanya tidak bisa menahan serangan kutukan pembusukan sama sekali Kemudian, kutukan membusuk menyerangnya lagi Cici-ci-ci Meski Lin Long lolos dua kali, Gelin tidak merasa kesal Sebaliknya, ekspresi puas diri muncul di wajahnya Lin Li, apa menurutmu kamu bisa mengatasi kutukan membusukku dengan melarikan diri? Kamu salah Mungkinkah kutukan pembusukan yang digunakan Gelin kali ini berbeda? Melihat perubahan pada gas hitam, semua orang menjadi bingung Lin Li, akan kutunjukkan padamu kekuatan sebenarnya dari kutukan membusukku Pada saat ini, si Ezeh, yang mengaum dengan marah, mengulurkan tangannya lagi Kali ini, sepertinya tidak ada bedanya dengan dua kali sebelumnya Namun, semua orang dengan cepat melihat perbedaannya Gas hitam itu sebenarnya terbelah menjadi dua ketika sudah setengah jalan Meski begitu, gas hitam di belakangnya tidak berhenti, dan terus menyerang Lin Long Lin Li pasti akan kalah dengan cara ini Si Ezeh dan yang lainnya juga membuka mulut lebar-lebar Sejujurnya, mereka tidak menyangka kutukan membusuk akan mengalami perubahan seperti itu Ci-Ci-Ci Namun, tidak ada gunanya memblokirnya, karena gas hitam di belakangnya masih melesat ke arah Lin Long Pada saat inilah Lin Long melambaikan lengan panjangnya, dan langsung menyapu ke arah gas hitam di belakangnya Dari sudut pandangnya, tindakan Lin Long hanya menggunakan tubuhnya untuk memblokir kutukan pembusukan Ini tentu saja tidak berbeda dengan mencari kematian Suara yang sama terdengar lagi Kemudian, gumpalan gas hitam muncul dari lengan lebar Lin Long Dia tidak hanya akan kalah, tapi dia juga akan menderita luka serius 1619 Namun, di saat berikutnya, mereka semua menghela nafas lega Ini karena selain asap hitam yang mengepul dari lengan baju Lin Long, dia tidak terluka sama sekali Karena selain penjelasan tersebut, tidak ada penjelasan lain yang masuk akal Ini ada hubungannya dengan fakta bahwa bagian terakhir dari kutukan rune tidak begitu kuat Jika bukan karena fakta bahwa itu terbelah menjadi dua, teknik tubuh Lin Long tidak akan mampu memblokirnya Dia juga berpikir bahwa Lin Long beruntung karena bagian kedua dari kutukan membusuk tidak menyakitinya Saat dia berbicara, tangan Gelin membentuk segel lagi Sesaat kemudian, gas hitam terus bergulir di antara kedua tangannya Bahkan jika dia bisa memblokirnya kali ini, dia tidak akan bisa memblokirnya lain kali Jadi, Lin Li pasti akan kalah Kutukan membusuk Gelin benar-benar unik Jika aku menekan kekuatanku untuk melawannya, aku tidak akan bisa melakukan apapun terhadapnya Generasi baru benar-benar mengungguli generasi lama Sepertinya Lin Li benar-benar bukan tandingan Gelin Kita hanya bisa berharap dia bisa memenangkan babak berikutnya, kata C.S. dengan sedih Apa bedanya? Setelah melihat lebih dekat, mereka menyadari bahwa memang ada sesuatu yang berbeda Jelas sekali bahwa Lin Long tidak menggunakan kutukan pedang cahaya seperti sebelumnya Seorang tetua tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan ini ketika dia memikirkan sesuatu Bahkan lawan Lin Long, Gelin, juga sama Dalam sekejap, gas hitam dengan tanda di atasnya menyerang Lin Long lagi Saat ini, masyarakat sekitar akhirnya menyadari ada sesuatu yang berbeda Ini adalah kutukan teratai hijau Seru seseorang yang berpengetahuan setelah tertegun sejenak Keempat kata ini dengan cepat membuat orang-orang di sekitar teringat kutukan macam apa itu Alasan mengapa dia terkejut adalah karena sigil teratai hijau sangat sulit dipelajari Yang terpenting, jangkauan penerapan sigil ini tidak luas Selain menghadapi beberapa sigil ekstrim seperti sigil mayat yang membusuk Ia bahkan tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi sigil maniak Tentu saja ada orang yang mempelajarinya, namun masalahnya karena sulitnya mempelajari kutukan ini Tidak mungkin mempelajari kutukan lain pada saat yang bersamaan Bahkan Sieze dan orang lain di dekatnya tidak bisa menahan wajah mereka berkedut Anak ini benar-benar berbakat Sieze telah mendapatkan jackpot kali ini Orang-orang di sekitarnya tidak bisa tidak merasa iri pada Sieze Ci, ci, ci Pada saat ratai hijau akan menghilang Gas hitam yang dibawa oleh sigil kutukan mayat yang membusuk telah sepenuhnya menghilang Ekspresi Gelin sangat berubah saat dia buru-buru membentuk segil tangan lainnya Namun, kali ini, itu bukanlah segil mayat yang membusuk Melainkan segil pedang cahaya Bagaimanapun, lightsaber perak sudah menjadi kekuatan yang habis Namun, ini adalah peluang bagus untuk menyingkirkan lawannya Tentu saja, Linlong tidak akan menyerah Tapi bagaimana dia bisa lebih cepat dari lightsword sale Pada saat berikutnya, segil pedang cahaya menembus lengannya Ah! Gelin, kamu kalah! Tetuabi berteriak dari samping Saat dia berbicara, dia langsung melompat dari panggung bela diri Dia merasa jika bukan karena Linlong menggunakan tanda kutukan azure lotus Linlong pasti akan kalah Terima kasih, tetuabi Linlong tersenyum Lalu, dia mengubah topik pembicaraan Namun, aku hanya memahami permukaan dari segil terate hijau Jika tidak, aku pasti sudah menggunakannya sejak lama Alasan mengapa dia tidak menggunakannya sebelumnya adalah karena dia ingin tetap low profile Dia tidak ingin terlalu memamerkan bakatnya Bagaimana dia bisa tahu bahwa Linlong hanya berpura-pura? Elder Sie, Anda sudah tahu bahwa Linli sudah mengetahui segil terate hijau Mengapa Anda masih berpura-pura terkejut? Seseorang mau tidak mau berkata Maksudku, kamu seharusnya sudah tahu bahwa dia mengetahui segil terate hijau Tetua itu mau tidak mau mengulangi arti dari apa yang dia katakan tadi Kata-katanya menyebabkan beberapa tetua saling bertukar pandang Itu karena ini merupakan indikasi jelas bakat mengejutkan Linlong Ini semua berkat semuanya Si Eze tidak bisa menahan senyum Di sisi lain, Xiao Yuan yang juga sedang menonton panggung juga memiliki ekspresi yang sangat jelek Mengapa anak ini begitu berbakat? Dia benar-benar menguasai segel rune seperti segel terate hijau Pikiran ini terlintas di benak Gelin Dia sudah mengalami konflik dengan Linlong Mengingat kepribadiannya, dia tentu saja tidak ingin menundukkan kepalanya pada Linlong Oleh karena itu, dia tentu saja ingin menyingkirkan Linlong Dia awalnya berpikir bahwa Linlong harus memiliki bakat Bagaimanapun, dia diajari secara pribadi oleh Si Eze Tidak semua orang di bidang seni bela diri memperhatikan pertarungan antara Linlong dan Gelin Namun, karena Linlong telah menggunakan segel terate hijau pada usia yang begitu muda Semua orang di bidang seni bela diri mengetahuinya setelah jangka waktu tertentu Selanjutnya, pertempuran berlanjut Kekuatan Mogi rata-rata, jadi Linlong dengan mudah mengalahkannya Dari 16 orang, 5 diantaranya kalah di kedua ronde Makanya, kelima orang ini langsung tersingkir Segera, 3 orang tersingkir Dengan demikian, 8 tempat telah ditentukan 1620 Satu jam kemudian, persaingan 8 besar dimulai Kali ini lawan Linlong adalah seorang pemuda bernama Wang Kai Feng Saudara muda Linli, mantra ronde yang digunakan Wang Kai Feng adalah mantra pedang langit Meskipun dia menggunakan segel kutukan pedang langit Kemampuannya seharusnya sama dengan Tang Long Oleh karena itu, dia tidak boleh menjadi lawanmu Kedua pemuda yang juga murid Xieze memperkenalkan Linli kepada Linlong Segel kutukan pedang langit Linlong menganggup pada dirinya sendiri Dia secara alami tahu tentang segel kutukan pedang langit Yang mirip dengan segel kutukan pedang cahaya Namun, jika dia menguasainya dengan baik Tidak akan menjadi masalah untuk berurusan dengan orang yang menggunakan segel kutukan pedang cahaya Tak lama kemudian, giliran Linlong yang bersaing dengan Wang Kai Feng Keduanya langsung melompat ke arena Saudara muda Linli, meskipun aku tahu aku bukan lawanmu Aku tidak mau menyerah, kata Wang Kai Feng sambil tersenyum sambil menatap Linlong Dia tampaknya dua atau tiga tahun lebih tua dari Linlong Tolong, kakak senior Wang Linlong menangkupkan tangannya Saat dia berbicara, keduanya mulai membentuk segel tangan Linlong masih menggunakan segel kutukan pedang cahaya Adapun Wang Kai Feng, dia secara alami menggunakan segel kutukan pedang langit Linlong juga mengetahui segel kutukan pedang langit, tapi dia tidak menggunakannya untuk tetap bersikap low profile Hai Saat berikutnya, sambil meraung, Wang Kai Feng mendorong tangannya ke arah Linlong Dalam sekejap, Rune yang tampak seperti pedang ki melesat ke arah Linlong Linlong juga mengulurkan tangannya, dan Rune yang tampak seperti pedang ki segera bertemu dengan segel kutukan pedang langit Bang, bang, bang Dengan suara seperti itu, kedua kutukan itu bertabrakan, lalu keduanya mundur beberapa langkah Sepertinya mereka berimbang Namun, penonton dapat mengetahui bahwa mereka berdua hanya menguji satu sama lain, dan tidak menggunakan semua kemampuan mereka Setelah menyelidiki beberapa saat, mereka berdua sekali lagi mengaktifkan segel kutukan mereka Kemudian, segel kutukan pedang langit dan segel kutukan pedang cahaya bertabrakan lagi Kali ini, setelah suara lembut, Linlong hanya mundur beberapa langkah Adapun Wang Kai Feng, dia hanya berhenti setelah mundur lebih dari sepuluh langkah Sepertinya Wang Kai Feng bukan lawan Linli Bukankah sudah jelas, karena Linli bisa menguasai begitu banyak kutukan, dia sudah lebih kuat dari Wang Kai Feng Orang-orang di bawah panggung sedang berdiskusi seperti ini Di atas panggung, ekspresi Wang Kai Feng berubah menjadi jelek Adik Lin, sepertinya segel kutukan pedang langit milikku bukan tandinganmu Kakak senior Wang, jangan sedih Mengingat kekuatanmu, jika kamu terus berlatih keras, kamu pasti akan bisa menonjol Linlong tersenyum Linlong tidak mengutarakan omong kosong Dia tahu bahwa Wang Kai Feng benar-benar memiliki potensi Adik laki-laki Lin, meskipun aku tahu bahwa aku lebih rendah darimu, aku masih belum menyerah Jadi, saat dia berbicara, Wang Kai Feng melambaikan tangannya dan seekor merpati putih muncul di telapak tangannya Linlong melihat lebih dekat dan menemukan ada tanda kutukan putih di tubuh merpati Apakah ini bisa dianggap sebagai kutukan serangga terbang? Linlong mau tidak mau merasa terkejut Namun, ia segera menyangkal kemungkinan tersebut karena ia menyadari bahwa merpati putih ini terlihat sangat lincah Itu jelas salah satu binatang buas yang memiliki tanda dan kutukan alami Dalam hal ini, berarti merpati putih ini dipelihara oleh Wang Kai Feng Dan dia memaksanya mematuhi perintahnya melalui pemberian makan dan cara lainnya Itu bukanlah jenis serangga terbang yang menggunakan penarune untuk menggambar rune Dan kemudian berkomunikasi dengan jiwanya melalui garis keturunannya Binatang buas seperti itu umumnya tidak lebih kuat dari serangga terbang yang memiliki kutukan serangga terbang Namun, tidak diragukan lagi itu adalah sarana yang ampuh bagi para murid saat ini Ini karena murid-murid pada tahap ini umumnya tidak bisa menguasai kutukan serangga terbang sama sekali Apa ini? Mungkinkah dia sudah menguasai kutukan serangga terbang? Melihat merpati putih di tangan Wang Kai Feng, orang-orang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi tentu saja terkejut Itu bukan kutukan serangga terbang, itu hanyalah binatang buas dengan kutukan rune yang dipelihara Wang Kai Feng, seseorang yang berpengalaman segera menjelaskan Mendengar kata-kata itu, orang-orang yang tidak mengetahui apa yang sedang terjadi secara alami mengerti Biarpun itu bukan kutukan serangga terbang, memiliki binatang buas seperti itu juga merupakan senjata yang hebat Setelah memahaminya, mereka hanya bisa menghela nafas Dengan cara ini, Wang Kai Feng memiliki peluang menang lebih tinggi Sebelumnya Wang Kai Feng tidak mengeluarkan merpati putih ini, jadi kami tidak mengetahuinya Dia hanya mengeluarkannya di saat-saat terakhir Dia benar-benar menyembunyikannya dengan baik Saudara Mudalin, meskipun ini sedikit tidak adil, saya hanya bisa melakukan ini untuk memasuki dunia rahasia Bagaimanapun, masuk delapan besar adalah eliminasi tunggal Jika saya kalah dari Anda, saya akan langsung tersingkir Wang Kai Feng berkata dengan nada meminta maaf Jangan pedulikan aku, kakak senior Wang Linlong tersenyum tipis Saat dia berbicara, dia membentuk segel tangan yang aneh dengan tangannya Melihat segel tangannya, semua orang langsung terkejut karena itu bukanlah kutukan pedang ringan atau kutukan trate hijau, melainkan kutukan jenis lain Linli ini sebenarnya menguasai jenis kutukan lain Melihat lambang Linlong, mereka semua tercengang Setelah beberapa saat, mereka menyadari api putih tiba-tiba muncul di antara tangan Linlong Beberapa orang yang semula bertanya-tanya kutukan macam apa yang diterima Linlong langsung berseru, ini kutukan api putih Apa? Kutukan api putih? Mendengar bahwa itu adalah kutukan api putih, mereka yang tidak tahu jenis kutukan apa itu semuanya terkejut Kutukan api putih adalah jenis kutukan dengan atribut api, dan relatif sulit untuk dikuasai Terlebih lagi, dibutuhkan waktu untuk menguasai kutukan semacam itu Secara umum, hanya murid yang lebih tua yang bisa menguasai kutukan semacam itu Sekarang mereka melihat bahwa Linlong bahkan bisa menguasai kutukan seperti itu, mereka tentu saja terkejut Linli ini terlalu berbakat untuk bisa menguasai kutukan rune di usia yang begitu muda Seseorang harus tahu bahwa dia telah menguasai kutukan rune lainnya pada saat yang sama Mereka semua menghela nafas dalam hati Bahkan si Eze dan yang lainnya yang memperhatikan adegan ini saling memandang dengan kaget Sejujurnya, mereka awalnya khawatir Linlong akan kalah, tapi mereka tidak menyangka dia benar-benar menguasai kutukan rune seperti itu Namun, bahkan jika Linlong menguasai kutukan rune, mereka tidak berani menjamin bahwa dia pasti akan menang Lagipula, dia masih terlalu muda, dan secara umum, akan sulit baginya untuk sepenuhnya menguasai kutukan rune seperti itu Dalam hal ini, tentu saja akan sulit baginya untuk menghadapi binatang buas dengan kutukan rune serupa Saudara mudalin, kamu benar-benar menguasai kutukan api putih Wang Kaifeng berkata dengan tidak percaya Dia awalnya mengira dia pasti akan menang, tapi sekarang, ekspresi khawatir muncul di wajahnya Wang Kaifeng mengerutkan kening dan berkata pada merpati putih Pergi! Saat dia mengatakan itu, merpati putih segera terbang menuju Linlong Meski tubuhnya sedikit membengkak, kecepatannya sangat cepat Situasi ini segera membuat Syeze dan yang lainnya mengkhawatirkan Linlong Ketika merpati putih itu terbang mendekat, Linlong segera mendorong keluar dengan kedua tangannya Dalam sekejap, sebuah rune yang sepertinya terbakar dengan api putih segera melesat menuju merpati putih Awalnya, semua orang mengira dengan kecepatan merpati putih, mustahil bagi Linlong untuk memukulnya Siapa yang mengira bahwa dorongan Linlong yang tampaknya biasa-biasa saja akan memblokir merpati putih dengan kutukan rune? Bang! Suara teredam terdengar, dan merpati putih segera dikirim terbang oleh kutukan rune Linlong Saat hendak jatuh ke tanah, tiba-tiba ia melebarkan sayapnya dan terbang lagi Kali ini, api di tubuhnya sudah hilang Segera, merpati putih itu terbang kembali ke bahu Wang Kaifeng Pada saat ini, ia terus melihat sekeliling, jelas ketakutan Saudara muda Lin, terima kasih telah menunjukkan belas kasihan Saya kalah, Wang Kaifeng menghela nafas tanpa daya Dia tahu bahwa Linlong telah menunjukkan belas kasihan Kalau tidak, merpati putihnya pasti terluka parah Kakak senior Wang, kamu terlalu baik, kata Linlong dengan kedua tangan ditangkupkan Linli memenangkan babak ini Suara Penatuabi terdengar tepat pada waktunya Penatuabi secara alami dapat melihat bahwa Linlong lebih unggul Tetapi karena Wang Kaifeng dan merpati putihnya tidak terluka Dia tidak mengumumkan pemenangnya Anak ini sebenarnya mengetahui kutukan api putih Pikiran ini terlintas di benak Tanglong Tidak jauh dari situ, kerutan Xiaoyuan semakin dalam Dia awalnya mengira Linli hanyalah binatang buas Tetapi ternyata dia adalah harimau yang ganas Terlebih lagi, itu adalah binatang buas yang memiliki kutukan rune Dan mengkonsumsi kristal energi Elder Xie, muridmu ini memiliki masa depan yang cerah Dia pasti akan melampaui kamu dan aku di masa depan Beberapa tetua di samping Xie Xie tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru Setelah itu, kompetisi dilanjutkan Tanglong dan Gelin, yang juga masuk delapan besar Juga mengalahkan lawannya masing-masing setelah serangkaian pertarungan Setelah beberapa saat, empat besar ditentukan Mereka adalah Linlong, Tanglong, Gelin, dan seorang pemuda bernama Momingsu Meskipun beberapa dari kalian pernah bertarung sebelumnya Demi keadilan, kami akan melakukan undian untuk putaran berikutnya Kata tetua Bi Saat dia berbicara, dia meletakkan kotak hitam di arena Dan meletakkan batang bambu dengan nama Linlong dan tiga lainnya di atasnya Setelah itu, dia mulai menggoyangnya di atas arena Setelah beberapa tarikan napas, sebatang bambu jatuh ke tanah Salah satu dari dua ketua Ola yang berjalan ke sisi Penatua Bi mengambil tongkat bambu Lalu, ia menyodorkan batang bambu itu ke tengah-tengah mereka bertiga Mereka bertiga dapat dengan jelas melihat tulisan, Linli, yang tertulis di sana Yang pertama di undi adalah Linli Salah satu ketua Ola segera berteriak Penatua Bi terus menggoyangkan kotak di tangannya Beberapa saat kemudian, sebatang bambu lagi jatuh ke tanah Kali ini, kata Tanglong, tertulis di atasnya Yang kedua di undi adalah Tanglong Ketua Ola berteriak lagi Tidak mungkin, aku benar-benar menggambar Linli lagi Tanglong segera menjadi depresi setelah mendengar suara ini Dia ingin melawan Linlong sebelumnya, tapi dia pernah kalah darinya sekali Sekarang dia tahu dia bukan tandingan Linlong Dia tidak ingin melawannya lagi Namun, karena tongkatnya sudah ditarik Apa lagi yang bisa dia lakukan? Dia hanya bisa menerimanya Karena dua di antaranya telah di undi Dua lainnya tentu saja tidak perlu di undi Mereka sudah menjadi lawannya Dengan kata lain, Gelin akan melawan Momingsu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!